Hari ini saya akan memasak chicken congee Disini saya menggunakan 1,5 cup beras Lalu saya cuci bersih Setelah itu tambahkan air secukupnya Terus disini saya menggunakan kurang lebih 20 gram scallop Saya cuci menggunakan air panas Lalu cuci bersih biar enggak amis Lalu masukkan ke panci Setelah itu kita nyalakan api Kita tunggu sampai airnya mendidih Setelah itu kita bumbui 3 sendok makan kaldu ayam Setengah sendok teh lada putih Setengah sendok teh garam Kita tunggu sampai benar-benar mendidih Setelah mendidih kita biarkan Ini merebus kurang lebih 6-8 menit Kalau kalian mau rebusnya lebih lama juga enggak apa Ini setelah 6 menit akan saya tutup dan saya diamkan 15-20 menit Setelah itu saya akan memotong Ini saya menggunakan 1 buah dada ayam Saya akan potong tipis-tipis ya Lalu saya akan bumbui Setelah saya potong semua Lalu cuci bersih Oke lalu saya bumbui menggunakan kecap asin Sesemin oil Lada putih Terus arak masak Lalu kita campur rata Terakhir saya tambahkan sedikit cornstarch Biar nanti teksturnya itu lembut ya Oke ini setelah 15 menit Lalu saya aduk Saya aduk nasinya biar pecah Terserah kalian mau teksturnya lebih kasar atau lebih lembut Kalau mau lebih lembut ya kalian aduk lebih lama lagi Oke ini sudah sangat lembut ya Oke kita biarkan mendidih lagi Oke setelah mendidih lagi Lalu saya tutup dan biarkan Oke setelah itu kita mau makan Saya ambil 1 porsi menggunakan panci kecil Ini porsinya itu kalian bisa gunakan Untuk 5-6 orang Oke lalu saya tambahkan Ayam yang sudah saya bumbui tadi ya Lalu kita tunggu sekitar 2 menit Sampai mendidih Dan sampai ayamnya berubah warna Berarti sudah matang Oke ayam sudah siap dihidangkan Kalian bisa tambahkan daun bawang Atau bawang Atau bawang